Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertiba kembali pada program seperti biasa Ngobel Ngobrokin berita-berita terkini dan viral ya Pada kesempatan kali ini kita tidak ngobrol Biasanya kita selalu di studio Tapi kali ini kita mendapatkan kesempatan Kesempatan untuk bisa berkunjung Ke seseorang yang sudah terkenal Di Bajawa Barat ya Apalagi kota Bandung terkenal Beliau adalah Mang Iwan Hermawan Beliau ini seorang aktivis Dan juga ketua Fagi ya Forum Aksi Guru Indonesia Fagi Forum Aksi Guru Indonesia Kenapa saya hari ini datang ke rumah beliau Dan kemudian saya jadikan beliau ini Sebagai narasumber di acara Ngobel Karena Beliau ini Boleh dikatakan Sebagai aktivis yang terus menyeruakan Menyeruakan Menyuarakan 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 Adalah artian Konsep Orang paling tarik Paling tarik Konsep Atau ketidaksetujuan lah ya Ya gitu Dengan adanya Sekolah yang Satpandemi ini nih Melaksanakan program Tatap muka Nah seperti apa Obrolannya Kita langsung saja dengan Mang Iwan Hermawan ya Oke Nah untuk Masih bersikat Waktu Mang Iwan selama ini Selalu meneriasan Bahwa tidak setuju Dengan adanya Konsep Belajar tatap muka Dikalah Pandemi COVID ini Kenapa sih Mang? Begini Kalau kita lihat di berita Tiap hari Justru yang namanya Perkembangan COVID ini Linier Bukannya makin turun Bahkan Tiap hari Makin naik Tenderung naik Ya itu Jadi proses penularannya itu Lebih-lebih Lebih menyebar lagi Dan ini hal yang Berbahaya Dan kami juga Kaget juga Kami di kalangan Penidik ketika baru Pertama kali Masih ratusan Ya bagus ya Masih Kita dengan PSPB Sekolah ketat Tapi ketika sudah Ribuan Seakan-akan sekarang Masyarakat mengabaikan Termasuk Para Pengelola pendidikan Ini Saya lihat di media Sekolah ini siap masuk Sekolah ini masuk Ini berbahaya lah Jangan sampai Satu orang lagi Saja yang terpapar Di satu sekolah Maka sekolah itu Akan jadi klaster Nah ini yang berbahaya Kalau sudah jadi klaster Sekolah itu harus ditutup Nah dan sekolah itu Tempat berkumpulnya orang Di SMA itu Mang Agus rata-rata Paling sedikit Seribu orang berkumpul Siswa Guru Dan juga Tata usaha Kantin Dan Petugas lainnya Nah jika ini berkumpul Dalam suatu waktu Yang namanya siswa Sudah lama tidak bertemu Nah itu saling berangkulan Kemana Wai Terus Eksakulikuler Wah ini Apalah dulu Waktu jaman Sekolah Magus Nah jadi Hal ini yang Kami khawatirkan Karena Betul Betul-betul Bahwa Covid ini Saya katakan Linier Belum meredak Maka Jangan Coba-coba Tapi kan Banyak mungkin Yang akhirnya Rindu Juga lah Anak-anak Di rumah Kadang-kadang Rindu Ingin sekolah Ingin dapat pelajaran Karena konsep Konsep Mohon maaf Kalau saya melihat Membaca dari beberapa Ini dan kemudian Kita terjun Langsung ke lapangan Di beberapa media Dan saya terjun Langsung ke lapangan Untuk saya Mencoba bertanya Kepada Anak-anak Atau murid Jadi mereka merasa Pembelajaran jarak jauh Itu Tidak kena Tidak kena Tidak efektif Tidak efektif Nah Gimana Menyikap itu Ini kan kondisi darurat Jangan sampai Karena rindu Mengabedkan kesehatan Karena rindu Menimbulkan kematian Nah Saya ingatkan itu Saya berpikir Jangan sampai Masalah rindu Justru menyebabkan Kematian Ini yang Kami takutkan Jadi Abeikan dulu Lebih baik Takut Berkurang Ilmu Daripada Takut kehilangan Ilmu Lebih baik Daripada takut Nanti kehilangan Nyawa Kalau sudah kehilangan Nyawa itu Tidak bisa Ya sulit Tergantikan Kalau terlambat Ilmu Bisa dipelajari Kemudian Terlambatnya Wah sudah Selesai Makanya Kami dari pagi Coba Menyampaikan Konsultasi Masukan ke Kemendikbud Alhamdulillah Jadi Kemendikbud Melalui Permendikbud Nomor 719 Tahun 2000 Itu disederhanakan Yang namanya Kurikulum Itu Yang tadinya Misalkan Satu Itu Berbagai Materi Sekarang Yang Esensi Saja Dan Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Masyarakat Berkeningan COVID Saya Buru Sosiologi Perubahan Sosial Nah Cukup Yang Penting Penting Yang Tidak Esensinya Silahkan Belajar Mandiri Di rumah Jadi Guru Jangan Terlalu Memaksakan Dengan Materi Sesuai Dengan Kurikulum Sekarang Gunakan Yang Sederhana Esensi Yang Esensi Yang Tadinya Ada 10 Kompetensi Dasar Cukup 5 Nah Dan Nantipun Evaluasinya Pun Itu Berdasarkan Penyederhaan Kurikulum Jangan Takut Jangan Takut Kualitas Sekolah Itu Jadi Turun Karena Bersama Jadi Sekali Lagi Tugas Guru Sederhanakan Tetapi Ketika Guru Sederhanakan Anak Di rumah Kreatif Dengan Mempelajari KD-KD Lainnya Yang Tidak Diberikan Oleh Guru Jadi Artinya Guru Juga Harus Kreatif Dalam Memberikan Metode Pembelajarannya Kepada Siswa Siswanya Sehingga Kadang-kadang Seperti Ada Beberapa Anak Dia Kasih Tugas Sama Gurunya Tapi Tugas Tugas Terus Tetapi Begitu Dibarikan Ke Ininya Kadang-kadang Menggunakan IT Kadang-kadang Dia Justru Harus Menyotorkan Sendiri Ke Sekolah Oh Itu Kan Buat Apa Daring Ada Jadi Gini Saya Menanggapi Ada Seorang Anak Setelah Oke Proses Pembelajar Dia Memakaikan Teknologi Pakai Jum Kan Sekarang Tapi Begitu Ada Tugas Disuruh Print Dikembalikan Lagi Sekolah Kemahannya Mangekan Padahal Bisa PD Sekarang Guru Sekarang Itu Ada Saya Di Kelas Ini Punya WhatsApp Grup Kalau Saya Ngajar Empat Kelas Tiap Kelas Ada Grup Komunikasi Disitu Video Metro Pembelajaran Tapi Ketika Ulangan Anak Tidak Mengirimkan Kesitu Karena Akan Kelihatan Orang Maka Gunakan Email Jadi Guru Harus Rajin Diamkan Saya Positinya WFH Sini Sekarang Itu Kebetulan Apalagi Saya Sakit Tidak Sakit Pun Usia Saya Di Atas 50 Tahun Berdasarkan Surat Edaran Daripada Sekda Jabar Itu Harus Di Rumah Jadi Saya Bukan Malas Harus Di Rumah Karena Di Atas 50 Tahun Tetapi Di Rumah Itu Lebih Kreatif Yang Biasanya Saya Ngajar Di Sekolah Itu Misalkan Sehari Hanya 6 Jam Sekarang Enggak Saya Kasih Materi Anak Mengerjakan Saya Harus Meriksa Setelah Meriksa Nilainya Bagaimana Kasihkan Lagi Jeksaha Guru Cicing Lebih Capek Kalau Persoalan Ini Yang Sebetulnya Menjadi Sebuah Kendala Mohon Maaf Mungkin Kalau Kita Ketemu Dengan Mang Iwani Guru Yang Mau Belajar Masih Mau Belajar Tapi Kadang Untuk Kalangan Guru Yang Sudah Sepuh Guru Sayang Sudah Untuk Belajar Apa Itu Email Saya Bukan Mengartikan Tanda Tanda Guru Banyak Yang Banyak Untuk Menyikapi Seperti Apa Dinas Pendidikan Memberikan Materi IT Kepada Guru Dulu Kalau Saya Beginilah Ada Hikmah Dari Kopi Dari Adanya Kopi Ini Ada PJ Yang Dulu Guru Santai Tidak Bisa IT Dipaksa Yang Tidak Bisa Juga Sekarang Jadi Mau Belajar Setidaknya Dia Punya Email Punya WA Dia Pun Bisa Menggunakan Jung Jadi Kalau Saya Lihat Sekarang Guru Sekarang Jadi Canggih Sebagai Dampak Positif Dari Kopi Karena Kalau Tidak Guru Dipantau Loh Kami Pun Para Guru Harus Melaporkan Keatasan Kami Sudah Melakukan Ini Ada Potoh Jung Jadi Karena Kami Juga Dinilai Dan Nilai Kami Berkaitan Dengan Tunjangan Yang Akan Diberikan Pemerintah Jawa Barat Dan Berpusat Nah Karena Tunjangan Kita Juga Harus Cair Kita Buktikan Kepada Kita Bekerja Jadi Kalau Kata Mangudit Santai Ada Konsekuensi Tidak Dapat Tunjangan Kinerja Jadi Oleh Kena Itu Guru Dipaksa Yang Tidak Dipaksa Pun Harus Namun Kualitasnya Yang Berbeda Kalau Kalau Lebih Budah Kan Lebih Canggih Bahkan Kalau Kami Saya Guru SMA Sembilan Saya Nekat Aja Sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Kita Buat Streaming Sekolah Jadi Streaming PJJ SMA Negeri Sembilan Tiap Guru Bergantian Soalnya Seperti Ini Nah Nanti Langsung Masuk Ke Youtube Dan Itu Bukan Hanya Dilihat Oleh Siswa SMA Sembilan Tapi Seluruh Dunia Termasuk Ada Kawan Kawan Di KBRI Kalau Belajar Sosiologi Saya Tampil Semua Nah Begitu Kan Jadi Bentuk Sekarang Itu Sekolah Pun Jadi Canggih Dulu Tidak Ada Sekolah Punya Televisi Sekarang Ya Kami Karena Saya Banyak Gaul Dengan Emang Emang Begini Saya Coba Dulu Kan Sering Aktif Di TV Analog Sekarang Buat Streaming Jadi Dengan Streaming Ini Guru Tinggal Guru Datang Guru Tidak Perlu Punya Kemampuan Apa Yang Ditanyakan Oleh Tinggal Datang Nanti Ada Hostnya Saya Kadang Jadi Host Sampaikan Anak Anak Tinggal Lihat Di Youtube Itu Saya Kira Biayanya Tidak 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 Mahal Tinggal Kalau Saya Ada Ada Bos Ada BOPD Saya Sampaikan Ke Pak Dinas Pak Dedy Saya Buat Streaming Wah Bagus Kalau Setiap Sekolah Punya Bagasan Sebegini Saya Mau Bila Itu Jadi Pemirsa Atau Bagi Para Guru Atau Sekolah Manapun Yang Menonton Tayangan Ini Nanti Silahkan Mendapatkan Studi Banding Ke SMA 9 Bandung Hubungi Pak Iwan Hermawan Atau Begini Teman-teman Akang-akang Ini Mang-emang Ini Ronsodong Ke Sekolah-sekolah Datang Ke SMA Ini Nanti Guru Ngajarkan Masalah Ini Jadi Nanti Televisi Streaming Ini Bukan Di Sekolah Tetapi Ada Materi Ini SMA Ini SMA 3 Datang Ke Sekolah Sekolah Ada Acara Lebih Bagus Jadi Yang Nanti Gurunya Saya Sebagai Kalau Memang Mang Agus Dengan Mang Budi SMA 9 Nanti Tampilkan Seorang Guru Yang Bagus Menjelaskan Tentang Bahasa Inggris Tapi Harus Pinter Bahasa Inggris Nanti Itu Ditayangkan Keserudun Dunia Artinya Seluruh Siswa Di Jawa Barat Atau Di Sosok Diwajibkan Untuk Buka Nah Jadi Kedepan Bisa Ditenol Dari Siswa Bisa Bawajibkan Jadi Yang Nonton Jadi Banyak Nah Sekir Ini Yang Satu Terobosan Jadi Tolong Harapan Teman-teman Di Televisi Streaming Ini Dalam PJJ Ini Bisa Ronsau Ke Sekolah Sekolah Untuk Ikut Juga Menyampaikan Materi PJJ Biar Dari Kami Fagi Siap Kerjasama Materinya Dari Fagi Nanti Kawan-kawan Dari TV Streaming Ini Yang Bisa Menyampaikan Ini Betuk Bantuan Kepada Sekolah Kepada Masa Sehingga Begini Tidak Perlu Sampai Lagi Guru Harus Menyiapkan Jum Tetapi Cukup Hadir Di Studio Menyampaikan Jadi Persoalan Ini Jadi Nah Sekarang Bagaimana Dengan Kuota Nah Gini Sekarang Itu Perhatian Pemerintah Sangat Pusat Pemerintah Pusat Itu Akan Memberikan Kuota Gratis Dari SD Sampai SMA Terlambat Tidak Walaupun Terlambat Nah Ini Ada Orang Sampai Kamali Hayam Pak Atau Menjual Hayam Sebuah Kota Terutama Yang Di Daerah Desa Ini Sebagai Reaksi Dari Pemerintah Atas Apa Yang Disampaikan Masyarakat Pemerintah Mendengar Bahkan Yang Paling Hebat Itu Yang Pertama Diawali Dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat Dia Memberikan 150 Ribu Persiswa Itu Pertama Dan Dari Gagasan Dari Dinas Pendidikan Jawa Barat Itu Diikuti Oleh Pusat Akhirnya Nah Karena Kami Menyampaikan Ke Pak Kadis Masyarakat Akhirnya Ada Gagasan Ada BOPD Di Daerah Walaupun Untuk Miskin Selain Pemerintah Daerah Dan Pusat Juga Para Provider Juga Wah Sekarang Rame-rame Bersaing 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ya Ya Mungkin Ini Program Kuota Pelajar Dan Ini Mungkin Bertumpuk Tinggal Sekarang Pelajar Berpilih Mau Ngambil Provider Yang Mana Nah Yang Dia Sukai Sesuai Dengan HP Yang Dimiliki Karena Bukan 12 Hampir Semua Provider Sudah Menawarkan Program Ini Program Berat Semora Walaupun Program Itu Hanya Untuk Aplikasi Gak Bisa Bain Gim Nah Sengaja Itu Yang Dari Sekarang Yang Diblok Diblok Tidak Pake Cuman Khusus Untuk Media Pelajaran Jadi Untuk Temp Gimana Kalau Orang Kota Seperti Kemarin Ada Bantuan Dari Pemerintah Jabar Untuk Pinjaman Atau Gimana Itu Tidak Pemerintah Namanya Bos Kinerja Bos Kinerja Untuk Barang Dan Sudah Mulai Sejak Tahun Sebetulnya Sebelum Covid Ini Sudah Antisipasi Ini Pemerintah Dengan Membagikan Temp Tiap Sekolah Itu Kurang Lebih Ada 400 300 Tapi Tidak Sebelum Semua Sekolah Masih Bertahap Sekolah SD SMP SMA SMK Madrasah Itu Ada Program Tapi Belum Semua Program Itu Sebetulnya Dilakukan Sebelum Covid Karena Dalam Bentuk E-learning Nah Itu Tetapi Harapan Kami Kalau Dari Pemerintah Pusat Sudah Tinggal Bagaimana Sekarang Pemerintah Daerah Karena Pendidikan Ini Ada Otonomi Pengelolaan SMA SMK Oleh Provinsi SD SMP Oleh Pemerintah Kota Kabupaten Jadi Untuk Anggaran 2021 Itu Tolong Karena Ini Covid Ini Diprediksi Akan Manjang Kalau Lihat Sekarang Sehingga Dianggarkan Dengan Menggeser Program Lain Yang Dianggap Tidak Perlu Ke Program PJJ Maka Selain Kota Mas Sudah Ada Bagaimana Bagaimana Gajet Perangkat Disiapkan Pemerintah Daerah Masuk APBD 2021 Itu Disiapkan Sehingga Khususnya Masyarakat Miskin Walaupun Tidak Semua Masyarakat Miskin Karena Kalau Sekarang Orang Itu Empat Kebutuhan Hidup Manusia Dipaksakan Dan Bahkan Lima Menurut saya Sandang Pangan Papan Casan Dan Sesepedahan Bukan Kuota Ya Otomatis Kalau Sasan Ada Harus Ada Kuotanya Nah Jadi Kebutuhan Itu Ya Walaupun Siswa Miskin Ya Dia Memaksakan Harus Punya Sasan Karena Punya HP Yang Yang Saya Bantu Tekankan Jangan Hanya Berbicara Masalah Masyarakat Prakota Banyak Masyarakat Kepulauan Yang Sekarang Dengan Adanya PJJ Ini Lebih Mengkhawatirkan Daripada Para Orang Prakota Atau Pedesaan Ya Gitu Jangan Khawatir PJJ Itu Ada Daring Ada Luring Nah Daring Itu Dalam Jaringan Yang Menggunakan Kuota Menggunakan Gadget Ada Luring Luar Jaringan Bisa Melewat Radio Tinggal Setel Radio Radio Itu Ada Radio Pilih Pemerintah Ada Radio Milik Daerah Nah Ini Kemangan Lagi Para LSM Ini Buka Lagi Radio Komunitas Ketika Ada Tsunami Pangandaran Wah sibuk Buat Radio Komunitas Kenapa Sekarang Tidak Nah Saya harapkan Para aktivis Masyarakat LSM Buat Radio Radio Komunitas Di tiap Kecamatan Nanti Guru 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 Tersebut Didengar Itu Namanya Luring Lewat Radio Ada Lewat Televisi Yang Televisi TVRI Satu lagi Guru Itu Kreatif Membuat Modul Membuat Diktat Kalau Zaman Saya Dulu Ada Diktator Jual Diktat Beli Motor Guru Guru Buat Diktat Diktat Ini Dalam Bentuk Modul Serahkan Kalau Hanya Beberapa Orang Mang Agus Datang Ke sekolah Gak Apa-apa Datang Ke sekolah Beri modul Kerjakan Di rumah Baca Nanti Serahkan Lagi Ke sekolah Itu Kan Tidak Menggunakan Kuota Sebetulnya Ini Sudah Berbagai Cara Nah Oleh Pemerintah Ini pun Atas Dasar Masukan Dari Aktifis Mereka Akan Tahu Persoalan Dari Lapangan Kami Para Aktifis Sampaikan Ke Pemerintah Pusat Mereka Membuat Berbagai Cara Karena Ini Namanya Musibah Nah Semua Bergerak Maka Pembelajaran Ini Jadi Jangan Terlalu Bernafsu Untuk Masuk Guru Pemerintah Sudah Berbagai Masam Untuk Menanggungi PJJ Walaupun Kualitasnya Tentu Lebih Bagus Tetap Buka Tapi Dengan Kondisi Demikian Lebih Baik Maksimalkan Bahkan Optimalkan Saja PJJ Kuota Sudah Ada Gadget Ada Yang Dipinjam Guru Sudah Mulai Kreatif Tinggal Berjalan Artinya Bajar Tetap Muka Dihentikan Kalau Saya Si Sebelum Betul Aman Sekarang Beginilah Hijau Katanya Di Suatu Daerah Di Dunia Hijau Tetapi Gurunya Tidak Dijamin Makanya Kalau Saya Misalkan Memaksakan Masuk Yang Pertama Semua Guru Dan Siswa Harus Disuap Tes Dengan Biaya Pemerintah Tata Usaha Pedagang Disitu Jangan Membebankan Kepada Masyarakat Nah Persoalannya Pemerintah Siap Enggak Kalau Tidak Siap Jangan Dipaksakan Jangan Karena Ini Istilah Saya Penghijauan Tidak Hijau Tapi Pura-pura Hijau Karena Dengan Adanya Masuk Sekolah Ya Khususnya Memang Beberapa Sekolah Yang Masih Yang Jadi Persoalan Ketika Penjajah Ini Tidak Ada Pemasukan Dari SPP Libur Kalau Masuk Mak Lumayan Lahan Oleh Karena Itu Karena Kondisi Gaji Guru Honorer Di Suasta Tergantung Orang Tua Yang Pertama Orang Tua Karena Guru Itu Tidak Tidak Vakum Tidak Diam Iuran Tetap Jalan Ini Yang Yang Swasta Yang Yang Kedua Ini Bantuan Dari Pemerintah Terhadap Suasta Sekarang Kan Baru 500 Ribu BOPD Naikkan Jadi Satu Juta Tolong Keanggota Dewan Banggar Yang Tanya 500 Ribu Persiswa Untuk Siswa Swasta Sekarang Harus Jadi Sejuta Karena Kondisinya Sedang Sedang Darut Seperti Ini Ini Harapan Kami Itu Jumlah Siswa Di Swasta Itu Dijabar Itu Berapa Banyak Wah Itu Setidaknya Hampir 60% Dari Siswa Negeri Karena Jumlahnya Banyak Atau 50-50 Nah Irtinya Banyak Puluhan Ribu Sehingga Jangan Diskriminasi Negeri Diperhatikan Sudah Gratis Gurunya Digaji Nah Tetapi Yang Swasta Ingat Negeri Ini Dibidani Oleh Guru Dan Guru Yang Membidani Republik Indonesia Adalah Guru Honorer Belum Ada Guru PNS Soekarno Muhammad Hatta Sudirman Mereka Guru Partikulir Di Saatnya Guru Non PNS Itu Dijadikan Panglima Saat ini Untuk Berjuang Menanggapi Masalah Guru Honorer Ada Ada Kabar Baik Juga Ya Nanti Juga Linyat Tetap Berikan Bahwa Akan Ada Pengangkatan Satu Juta Guru Di Tahun 2021 Menurut Pandangan Dari Mang Iwan Seperti Apa Yang Saya Tidak Tahu Ini Beritanya Beda Yang Pertama Yang Pertama Bahwa Dua Tahun Datang Ada Moratorium Kemarin Sudah 10 Tahun Moratorium Guru PNS Tambah Dua Tahun Jadi 12 Tahun Walaupun Kemarin Ada Pengangkatan Hanya Sedikit Nah Sekarang Ini Terjadi Darurat Guru PNS Di Sekolah Itu Hanya Tinggal 50% Karena Ketika Ode Baru Ada Pengangkatan Diploma Itu Serentak Ada Guru Guru SD Impress Serentak Teres Program Pensiunnya Itu Serentak Maka Di Antara Tahun 2000 2018 Sampai 2022 Itu Ribuan Guru Akan Pensiun Maka Terjadi Guru Darurat PNS Kekurangan Maka Empat Hal Yang Kami Usulkan Yang Pertama Angkat Guru Honor Jadi PNS Tetapi Ternyata Pemerintah Agak Berat Karena Bukan Bukan Hanya Guru Hanya Gajinya Juga Dengan Tunjangan Profesinya Kalau Memang Terlalu Berat Maka Angkat P3K Nah P3K Jadi P3K Itu Guru Yang Dapat Guru Non PNS Yang Dapat SK Dari Pemerintah Penugasan Husus Yang Ketiga Kalau Memang Tidak Bisa Diangkat P3K Berilah Sertifikasi Sehingga Tidak Ada Disparitas Antara Penghasilan Guru PNS Dengan Guru Negeri Kalau Masih Tidak Bisa Sebagian Di Sertifikasi Maka Gajilah Tiap Bulan Sesuai Dengan UMK Empat Poin Perjuangan Fagi Untuk Pendidikan Sekarang Kalau Empat Poin Ini Masih Sulit Dilaksanakan Yang Jadi Pertama Ini Saya Kira Penting Untuk Untuk Presiden Jokowi Yang Menjadi Persoalan Beratnya Pemerintah Untuk Membayar Gaji Guru Dan Terlalu Membludaknya Guru Terlalu Banyak Mata Pelajaran Di Luar Negeri Itu Di Eropa Di Asia Tidak Lebih Dari 10 Mata Pelajaran Di Kita Sampai 17 Mata Pelajaran Di SMA Konsekuensinya Maka Memerlukan Guru Yang Banyak Yang Kedua Juga Tiap Jam Pelajarannya Satu Mata Pelajaran Sejarah Itu Di SMA 6 Jam Seminggu Contohnya Sehari Kalau Belajar Sejarah Tiap Hari Makanya Usulan Fagi Secara Gradual Direduksi Direduksi Beberapa Mata Pelajaran Kalau Yang Sudah Di SMP Sudah Cukup Tidak Perlu Diulang Lagi Pengulangan Pengulangan Jadi Untuk Mengurangi Beban Pemerintah Untuk Menggajih Guru Karena Terlalu Membludak Persoalannya Ini Direduksi Beberapa Pelajaran Tapi Secara Gradual Jangan Sampai Ada Yang Dirugikan Terus Diintegrasi Beberapa Pelajaran Jadi Satu Pelajaran Ini Adalah Suatu Perjuangan Akhir Terakhir Pemerintah Itu Reduksi Guru Walaupun Risikonya Berat Ada Yang Dikorbankan Apa Boleh Buat Itu Makin Banyak Guru Sampai 5 Juta Nanti Dari Mana Begitu Saya Kira Obrolan Ini Pagi Ini Saya Kira Senang Kita Menyampaikan Karena Hanya Media Salah Satu Yang Membantu Perjuangan Pagi Jadi Pemirsa Demikianlah Mungkin Orang Bincang-bincang Kita Dengan Kangen Mal Dalam Hal Ini Ada Beberapa Ada Dua Mungkin Yang Saya Cermati Pertama Bahwa PJJ Ini Terlaksanakan Selama Covid Tapi Dalam Hal Ini Stakeholder Yang Terkait Baik Pemerintah Baupun Sekolah Saling Bersinergi Bagaimana Bisa Menerapkan Menjalankan Menjalankan PJJ Ini Dengan Hasil Yang Maksimal Salah Contohnya Bisa Kita Bisa Sekolah Sekolah Atau Guru Contoh Di SMA 9 Bandung Ini Yang Sudah Menerapkan Konten Video Khusus Siswa Ya Itu Mungkin TV Streaming Untuk Siswa Di SMA 9 Tapi Secara Pengajarannya Global Bisa Siapa Saja Mengikuti Pengembangan Konten Youtube Pembelajaran Melalui Itu Ya Betul Nah Rangkuman saya Yang Kedua Yaitu Tentang Guru Honorer Nah Tadi Sudah Saking Banyaknya Ada Empat Kriteria Yang Dijelaskan Oleh Mang Iwan Itu Memang Salah Satu Terobosan Yang Saya Pikir Ini Luar Biasa Sekali Dilaksanakan Pemerintah Untuk Mencerdaskan Atau Mengangkat Harga Hidup Guru Honorer Kalau Misalnya Pemerintah Tidak Sanggup Untuk Menggaji Sesuai Dengan Ini Untuk Mengangkat Berikan Guru Kita Itu Guru Kita Istilahnya Penghidupan Yang Layak Yaitu Apa UMR Karena Banyak Sekali Yang Di Konten Kita Kemarin Ya Itu Ada Guru Yang Sampai Sangat Di Bawa Sekali Guru Hidup Hidup Dengan 500 Cukup Coba Hari Gini Itu Demikian Bincang Bincang Kita Dengan Ngobel Kali Ini Dengan Guru Kita Kakak Kita Mengiwan Yang Mudah-mudahan Bisa Menjadi Masukan Cara Edukatif Percerahan Untuk Pemerintah Wassalamualaikum Wrahmatollohi Wrahmatollohi Waalaikumsalam Pemerintah 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 Terima kasih.